Kadang beberapa karya-karya yang abadi, karya-karya yang besar itu lahir dari sosok-sosok yang juga punya sisi kelam diri. Nah, Mas Yofi punya karya yang abadi juga. Mau tau kekelamannya? Bagaimana Mas Yofi melihat, orang selalu bilang, ngakut sebagai substansi dalam menulis lagu. Bapak sempat bawa mobil taksi ke stasiun-stasiun. Jadi saya kebetulan juga pernah nganterin bapak ke stasiun, terus kalau ada penumpang yang ikut, penumpang yang mau diantar bapak, saya bawain tempat, koper-kopernya, saya nunggu di warung, nanti bapak balik lagi. Sempat ada titik itu kayak porter lah ya. Ya, semacam itu saya sempat mengalami fase itu. Pernah nggak tapi merasa karirnya ada di titik terendah? Dan ngomor apa titik terendah seorang Yofi Widianto? Karena kalau misalkan throwback katalog semua kita lihat, itu nggak ada titik terendahnya Mas Yofi gitu kan. Saya merasa teman-teman kahita pada saat itu cantik itu, inspirasinya bukan dari orang semata. Tapi dari saya lihat, oh kok bisa ya orang Amerika buat film yang tampak dengan bahasa light, ringan, tapi punya kualitas angle yang gambar rapat dan cerita yang populer. Lagu itu selalu jadilah Pretty Woman. Cewek cantik, Julia Robert. Jadilah lagu cantik. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue, Sindu Alpito di program persipan musik Sindu Skub. Kali ini saya telah bersama salah satu legenda musik juga nih, hitmaker yang udah bikin ratusan lagu dan banyak banget hitnya. Dia adalah Mas Yofi Widianto. Halo Mas, sehat? Halo, apa kabar Sindu? Sehat. Baik-baik. Capek banget nih kayaknya ya. Oke, ini saya lagi ada di konsernya, konser jejak Candrada Rusman. Ini yang mempersembahkan adalah Mas Yofi Widianto. Nanti kita bakal ngulik juga gimana Mas Yofi melihat sosok Om Candrada Rusman, salah satu legenda hidup musik Indonesia juga. Dan terima kasih juga nih untuk promotor yang udah memberi kita waktu untuk ngobrol-ngobrol nih ya, Mas Yofi ya. Nah Mas Yofi, ini konser jejak Candrada Rusman. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan gimana sih Mas Yofi melihat seorang Candrada Rusman? Yang jelas Mas Candrada Rusman itu adalah seseorang yang, untuk saya pribadi, dia sangat menginspirasi saya untuk melanjutkan bermusik. Artinya, waktu saya masih SMP, SMA gitu, ibu dan ayah saya tidak terlalu mengizinkan saya untuk bermain musik. Tapi saya lihat ada sebuah sosok yang tampaknya adem, tenang, ada kesan intelektualitas yang memadai untuk dipertanggungjawabkan sebagai musisi ataupun dealer musisi. Jadi, Mas Candrada pada waktu itu termasuk yang saya sampaikan, itu ada tuh kayak Candrada Rusman, dia sarjana ekonomi yang bisa. Roll model. Roll model ya. Nggak urakan. Nggak urakan, lalu juga sekolahnya benar, selesai bermusiknya, berkarya juga jelas gitu. Itu artinya, punya jejak yang milestone yang juga bisa kita nikmati sampai sekarang. Jadi, saat itu adalah salah seorang yang di samping ada sedikit nama yang selalu saya sampaikan ke orang tua saya. Candrada Rusman adalah salah satu nama yang membuat, saya punya alasan untuk melanjutkan bermusik. Dan secara sejarah juga, Candrada Rusman pada saat itu adalah, pada waktu saya masih SMP SMA adalah seseorang musisi yang menggerakkan saya untuk datang ke konser. Jadi, ketika saya masih sekolah di Bandung itu, kalau ada konser, ada Candrada Rusman main, caranya main piano. Terus, dia ada karya-karya yang juga artinya didengar di radio-radio. Jadi, kayak cukup populer, sangat populer malah pada saat itu. Lagu Kau dan Indahnya Sepi pada saat itu. Jadi, ya sempat dalam beberapa konser itu, sampai malah di konser yang di Jakarta saya kejar juga. Seperti di Jazz Coast to Campus. Akhirnya saya melihat bahwa, wah ini asik juga ternyata sekolah terus, main musik, jalan terus. Ya bisa ya kayak Mas Chandra gitu. Nah, itulah yang salah satu inspirasi yang besar. Nah, spesialnya apa sih Mas? Kalau karya-karya Candrada Rusman, kita tahu semua repertoernya baik secara pribadi dan di TSEIRO gitu ya. Itu luar biasa. Apa signature atau spesialnya karya-karya Om Chandra? Karya-karya Mas Chandra itu, kalau untuk saya, signature-nya itu terletak pada harmonisasi yang dia buat di lagu-lagunya. Progression chord-nya, kalau mau mesti bilang, jalur progresi chord-nya itu punya kasat tertentu. Dan kelihatan dia menyukai musik jazz dan ada sentuhan latin di karya-karyanya. Jadi, itu yang membuat menarik di saat-saat musik Indonesia di tahun 70, 80, 80-an. Nah, itu didominasi oleh musik-musik yang jenisnya sama, Mas Chandra agak berbeda pada tadi. Ya, ada fusion-nya, apalagi kalau saat dia bergabung sama karimatan dan sebagainya, tentu itu memang ada sebuah era di mana musik-musik fusion cukup punya tempat di musik Indonesia pada saat itu. Dan Mas Chandra adalah salah satu yang ikon penting dalam sebuah grup yang dilihat oleh seluruh musisi di Indonesia, Kak. Oke, kalau lanjut ke perjalanan Mas Yofi sendiri, Mas. Membuat lebih dari 200 lagu yang dirilis ya, teman-teman. Saya yakin yang nggak dirilis mungkin seribu ada mungkin ya. Itu gimana sih Mas Yofi membuat karya lagu-lagu cinta terutama itu bisa relevan di berbagai zaman? Nah, itu. Saya tuh sangat terinspirasi oleh seniman-seniman lintas-lintas genre. Saya melihat dari pelukis-pelukis ke namaan, saya melihat pembuat-pembuat puisi, saya melihat pematung. Itu pertama kali saya memikir gimana ya mereka bisa membuat karya yang bisa dinikmati lintas masa, tapi orang masih tetap melihat sebuah karya yang bisa, apa namanya, punya engagement yang tinggi di setiap zaman. Nah, lalu saya menemukan beberapa formula penting dalam teknik saya mengkompose. Tentu ini yang membuat saya mencoba berbeda dari yang lain. Pada saat itu jamannya, ya jamannya Mas Chandra juga, jamannya Mas Guru Soekarno Kultura, lalu ada teman-teman pemusik-musik lain yang cenderung menggunakan kata-kata yang sangat puitis dan berbawasan sekerta pada saat itu ya. Juhita, Abdullah, Mahajana, Lara Sepi, dan sebagainya ya. Nah, saya melihat bahwa sisi artistik itu bisa ditemukan dari bahasa sehari-hari, namun dikombinasikan dengan harmoni penempatan yang tepat, posisi yang tepat, jadi menjadi sesuatu yang punya nilai kedalaman. Nah, itulah yang saya lihat, oh kayaknya nih, kalau lihat kenapa Van Gogh bisa melukis dengan cepat, tapi hasilnya sangat nge-pop di jamannya dan sangat sekarang bisa dilihat gitu. Nah, saya melihat bahwa itu sesuatu yang menginspirasi. Saya cekadalah formulasinya. Ada gagalnya, banyak gagalnya, gitu banyak. Tapi setelah sekarang sudah tiga dekade menulis lagu, terus lagunya empat dekade, saya buat lagu dari jamannya Mas Chandra, Mas Pais, Mbak Elva, sampai ke jamannya ada Kahitna, lalu ada Dewa, ada Sleng, lalu ada jamannya ada Peter Pan, ada Noah, dan sebagainya saya tetap mau membuat lagu. Saya neranya R.C. Tiara Leodrasi, Pak. Saya masih ada di Museum Indonesia itu, menurut saya itu lebih banyak dari pemberian Tuhan-nya pada sehatnya. Ya itu mungkin, saya juga nggak menyangka bahwa lagu itu bisa didengarkan, dan di jaman-jaman seperti ini juga lagu-lagu yang saya buat saat itu juga streamnya juga sangat tinggi, yang bukan hanya meledak di jaman CD dan KC, tapi streamnya juga sampai sekarang kalau ada lagu cantik, andai dia tahu... 500 juta stream di Spotify, betul kan? Itu berapa tahun yang lalu. Iya, makanya sekarang... Sekarang sudah 2 miliar lebih streaming. Saya nggak nyangka itu sebenarnya. Mas, ini pertanyaan aku, ini kan karena kita ngomongin perangkarsipan, artinya aku pengen mendokumentasikan gagasan-gagasan Mas Yofi, dan mungkin pertanyaanku ini, maaf kalau agak sedikit nakal, kalau tadi Mas Yofi ngasih contoh-contoh seniman, pemahat, pelukis, Van Gogh lah katakanlah. Van Gogh itu orang yang punya penyakit mental, gitu kan. Dia menyakiti dirinya segala macam. Artinya, saya percaya, kadang beberapa karya-karya yang abadi, karya-karya yang besar itu lahir dari sosok-sosok yang juga punya sisi kelam diri. Mas Yofi punya karya-karya yang abadi juga. Mau tahu kekelamannya? Bisa nggak Mas share aja sedikit? Aku share sedikit ya. Di masa kecil itu, saya tentu, saya punya sebuah masa di mana, mulai SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu punya tuntutan dari orang tua untuk, harus ranking masalah ini. Dan kebetulan, Alhamdulillah, saya di SD, SMP, SMA itu relatif, kalau nakal-nakal dikit, aku ranking 3, banyak ranking 1. Akhirnya ya entah dapat. Pada saat itu ada kesempatan untuk ke sekolah, begitu saya tanpa testing, dari SMA, PMDK, tanpa testing masuk ke 4 juga. Jadi ya orang tua mengharapkan bahwa, saya serius aja di belajar. Nah, karena orang tua juga itu, dia sangat disipin, dan selalu menekatkan apa yang kamu dapat, yang kamu usahakan itu yang kamu gunakan. Sementara di jaman itu, di jaman tahun 80-an, itu jaman yang catatan si boy yang membuat, manusia-manusia-manusia mulai era materialisme yang luar biasa. Aydonisme. Sementara aku, pada waktu itu, udah gak punya motor, kemana-mana jalan kaki, itu di Bandung itu ya. Sekolah saya selalu di SD, SMP, SMA. Terus kesempatan, kalau ketemu teman-teman, akhirnya teman-teman itu, memang gila, saya itu si Mokul. Modal dan Kul. Jalan kemana? Jadi, abad ada bahan-bahan bulian, tapi pada saat itu, saya merasakan bahwa, wah ini bagian dari perjuangan saya, dan pada saat itu, teman-teman di Bandung itu, cowok-cowok saya masih ke PODC, SMA, jangan ngajak Yofi ke tempat, ke rumah teman cewek kita yang punya, kalau dia punya piano, jangan ya. Pada saat itu ada gosip, katanya, mau lu pakai mobil apa, mau BMW 318, ya mati, kalau udah dia kena piano, mau habis, jadi ada hal-hal yang lucu, yang membuat saya, dulu sangat introvert, karena saya merasa, saya selalu masuk sekolah favorit, pada saat itu, tapi saya secara, ekonomi, saya hidup, ya, ya bukan ini ya, sangat sederhana lah, lalu di saat itu, apa namanya, banyak terpahan-terpahan, sosial yang saya alami, tapi, itu membuat saya semangat, untuk membuat, saya harus membuat sesuatu yang, baik, nah ketika, 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 saya belum bermusik, orang tua saya selalu bilang, bahwa, ini gak jadi apa-apa nih, kamu mau ikut apa, kebetulan, dapat juara tingkat Indonesia, lalu tingkat Asia, lalu, The Best Composer di, tapi ya, gak ada yang tahu, gak kayak, dulu pemain bulu tangis ya, semua tahu ya, YSM, lalu, saya selalu gangguin, tuh, Yuyubah Suki aja, Ranking 32 Dunia, dia tahu, kamu udah juara dunia, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu, waktu itu, ibu saya yang bilang gini, saya masih ingat sekali, gak apa-apa, Yuyubah Suki, gak ada orang tahu, tapi ibu adalah fans pertama kamu, yang tahu kamu berhasil, di luar sana, nah kata-kata ibu itu, melecut, jadi di sisi situ, di sisi, ya, masa muda, ya, kesulitan ekonomi, lalu juga, sekolah, dinamika seperti apa, membuat saya punya, semangat yang luar biasa, dikutu, akhirnya saya bisa, dengan sinyal sedikit aja, saya bisa menulis sesuatu, yang kata orang-orang pada saya itu, punya kedalaman makna, katanya ya, ditanya, jadi, dan sekarang sudah ada, banyak lagu, saya juga gak, gak habis pikir bahwa, ketika saya jalan, misalnya naik mobil gitu, tiba-tiba radio ini, mau terleguran, nyanyi lagu saya, ini ada Raisa, tiba-tiba ada Malam Grand Freddy, tiba-tiba ada Tulus, sampai ke Leodra, Tiara, Ziva, apa, itu, gak pernah saya, pikir sebelumnya, tapi, berarti, sisi dark itu, kalau boleh di, jelaskan lebih, gamblang lagi, ong Yofi, sempat ada di masa minder juga gak sih, waktu itu, oh minder banget, saya, sampai pada saat-saat, karena, semua orang, kayak, punya sesuatu, saya merasa, saya punya apa ya, sekolah, juga, ya begitulah, tapi ibu saya, selalu memberi semangat, berhak itu, enggak kamu, kan, dia pada saat itu, alhamdulillah, sempat rengin satu, rengin satu, kamu gak apa-apa, yang lain punya apa, kamu punya, nilai, bagus, jadi, selama serta, kalau pas udah mulai ada, jaman dulu, ketika yang lain, jajan apa, aku diem, ngelamun, pada saat itu, karena saya punya jajan yang, dibatasi, cuma sekian, memang, karena kami punya, itu pada saat itu, terus, gimana, apakah sempat, kayak, udah kayaknya pun, gak di musik deh, enggak, hampir, karena pada saat itu, bapak bilang, bapak sempat, sempat bawa mobil, taksi loh, ke, ke stasiun-stasiun gitu, jadi saya kebetulan juga, pernah ngantarin bapak, sampai stasiun, terus kalau ada, penumpang yang, ikut gitu, penumpang yang mau diantarin bapak, saya bawain tempat, koper-kopernya, saya nunggu di warung, nanti bapak, balik lagi, sempat ada titik gitu, kayak porter lah ya, ya, semacam itu, saya sempat, mengalami fase itu, tapi, pada saat itu, juga terjadi, karena ayah saya itu, pernah bekerja menjadi, kepala logistik sebuah perusahaan, dan dia buka hutan semua, tapi bapak tuh, alhamdulillah, saya punya bapak yang menjadi inspirasi, saya buat dia lurus-lurus aja, segalanya gitu, dalam pengertian secara, gak mau diajak yang gak, akhirnya dia di sisi, karena sebagainya, ada cerita, yang cukup dramatis, selalu programnya, sehingga kami, bapak saya bilang, gak apa-apa, saya gak punya apa-apa yang penting, saya makan dari hasil yang jujur, nah kebetulan kita punya mobil, silah-silah itu, saya udah bisa main piano, kebetulan saya kakak adik sepupuan, dengan Elvase Sioria, nah, disitu saya bisa melihatkan, dan saya juga belajar di Bina Musika, waktu apa ikut-ikut aja lalu, nah disitu, SMP saya udah bisa main musik, setiap Senin atau Kamis, saya udah mulai main di hotel hotel tuh, sore-sore, dari situ saya dapat tambahan, dapat tambahan, akhirnya saya bisa sekolah, bisa kuliah, dari hasil itu, nah dalam perjalanan hidup, itu, menurut perjalanan kami, itu menjadi sesuatu yang sepertinya, dulunya ada pahit-pahitnya, tapi saya melihatnya sekali, sebuah-sebuah keindahan kehidupan, akhirnya saya melihat bahwa itu, oh kalau gak begitu, mungkin saya gak akan mengerti, bagaimana saya menghargai, apa yang kita lakukan, apa langkah-langkah apa, yang harus kita upayakan, bagaimana cara pandang saya, terhadap di industri ini, orang-orang suka heran, mungkin salah satunya adalah ini, ya apa yang lu pikir, dengan saingan-saingan lu di industri, gitu ya, saingan-saingan kamu, nah itu problemnya, saya gak pernah merasa, punya saingan di industri ini, karena, saya hari ini, saya bisa melihat Raisa indah, besok saya melihat Isiana indah, besoknya lagi saya melihat Yura indah, besok-besok lagi dalam satu momentum, semuanya bisa terasa indah, jadi, di musik ini, gak ada kompetisinya, yang kompetisinya marketingnya, sama label yang jualan, jualan lagunya, saya pribadi, musik senimuannya, gak disini, mungkin itu yang menjaga saya, sehingga saya bisa lagunya didengar, sampai saat ini, tidak stress, dengan, proses itu, kan kalau orang, bisa saja stress, karena, aduh gimana ya, gitu, itu sih, masih yang pengen aku tanyain, gini ya, Mas Yofi kan, berada di, di empat dekade lah, berbagai zaman gitu, nah, ketika, melihat banyak, musisi baru, tadi kalau dipikir stress lah, tapi, manusiawi dong sebenarnya, kalau hal itu terjadi, manusiawi, manusiawi, tapi kebetulan, ada angle yang bisa melihat, bahwa, ketika akhirnya, kita bisa melahirkan artis, di berbagai generasi tuh, dari melahirkan, misalnya saya, bantu solonya, Glenn Fedy, dari album pertama, lalu lagu pertamanya, Rio Febrian, lagunya Marshall, lagunya rosan semangnya, ketika semua itu, itu menjadi hits itu, saya kebahagiaan, oh, sekarang saya senang ya, teman-teman saya sekarang, berhasil, bisa hidupnya baik, itu ada kebahagiaan yang luar biasa, akhirnya, mungkin agak menjauhkan sedikit, dari, meminimalisasi, stres itu, ke saya gitu, mungkin kalau, pertanyaannya aku ubah dikit deh, supaya bisa dapat lebih dalam lagi, pernah gak tapi, merasa karirnya ada di titik terendah, dan, ngoment apa, titik terendah seorang, Yofi Widianto, karena kita kalau misalkan, throwback katalog semua kita lihat, itu gak ada titik terendahnya ya, Mas Yofi gitu kan, secara, secara dari luar ya gitu ya, kita sebagai fans melihat, tapi tentu Mas Yofi, titik terendahnya, gak mungkin gak ada gitu kan, oh, sebuah masa, dimana, saya merasa teman-teman kahita, pada saat itu, lupa, 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 lupa dalam bahagian, ketika betid-betid menjadi superstar, gitu, superstar, semua kan, bayangkan dari, kita band cafe, apa, tiba-tiba, yang semua, saya Indonesia, dengan jadwal part, yang gak karu-karuan gitu ya, lalu, saya merasa, pada saat semua jadi, bintang-bintang yang seret, kayaknya gak seperti ini, teman-teman saya, tapi itu ada tempoh temporary, tapi tempohnya cukup panjang, ada menaun tuh, nah disitu saya, waduh ini capek, ini main-main band seperti ini, ternyata, akhirnya saya coba produksi-produksi band kan, saya buat the groove lah, produksi, produksiin the groove, the groove sudah ada, tapi, lu namanya siapa tuh, saya produksiin the groove, produksi yang lain-lain lah, produksi ada, bening, ngelingwa lah, yang sampai, akhirnya keluar Yovey Nuno, Yovey Nuno keluar, oh tapi ternyata, begitu Yovey Nuno keluar, Yovey Nuno keluar, pendewasan terjadi di Kahitna, nah, Kahitna tuh yang semisal, menjadi band ajaib, untuk aku, bagaimana tidak, band yang khususnya 55, tapi fans SMP nya masih banyak, saya masih banyak, dengan langgu-langgu, fans masih main, dan tidak ada gap generasi, dalam bahasa lirik, yang dinyanyikan oleh Kahitna, dan penontonnya, kalau ada band-band yang seangkatan, kita nih biasa nih, ketika nyanyi, band itu kan dengerin, tapi ada gap merasa generasi, dalam bahasa itu terasa, nah Kahitna pada saat, saat melahirkan lagunya, dengan cantik, ada dia tahu, itu seperti, bahasa yang biasa, pada saat itu, tapi sekarang ini bahasa artistik, yang juga, bahasa itu, mirip-mirip saja, dengan teman-teman yang ada di Tulus, karya di Tulus, atau di Yura, dan sebagainya, sehingga, tidak ada gap generasi, dengan yang sekarang, apalagi Kahitna, melahirkan lagunya, apa sih, istilah-istilah, ideom-ideom yang seperti, baper lah, mantan terindah, di lagu-lagunya, sehingga yang, itu membuat Kahitna, last time-nya, lebih, panjang lagi, jadi itu yang, menurut aku, titik terendahnya, saat itu, teman-teman ada yang kena narkoba, apa-apa, gue karu-karuan di dalam band, ini band pop, rasanya rock and roll banget, di dalamnya gitu, jadi, tapi, saya memang, punya feel, punya perasaan, bahwa, ini teman-teman saya, pada dasarnya baik-baik semua, dan saya percaya, dan sampai sekarang, saya bersatu, seperti keluarga, ya, ada saat-saatnya, kita menghilaf, dan lu, pantas masuk saya, pribadi gitu, dengan teman-teman, ngerasa, bisa semuanya, jadi kita, lupa semuanya, itu kan, tadi, sempat mention juga gitu, era-era itu, drugs, segala macem, dan Mas Yofi, tunggu di era 90-an, ya, kita semua tahu, hampir, musisi top di Indonesia, di itu semua, mungkin, naif gitu ya, ketika saya, melihat, kultur pop itu, jauh dari narkoba gitu, gak bisa dibilang seperti itu juga, gak bisa, saya ingin saya tanyakan, bagaimana Mas Yofi, melihat, orang selalu bilang, narkoba itu sebagai substansi, dalam menulis lagu, karena banyak menulis musik, di luar negeri, pakai itu, pandangan Mas Yofi gimana? Aku gak sih, kebetulan, sejujurnya gak, satu, ketika teman-teman ada, yang kena narkoba itu, aku juga gak disitu, gak dalam mengertian, karena satu, saya punya kelemahan, saya gak bisa merokok, jadi dari gak bisa merokok itu, mengapresiasi yang disem-isem, udah pasti gak bisa tuh, susah, sampai sekarang aja, kalau saya sosok merokok itu, gaya-gaya anuam, padahal ngepul-ngepul, tapi gak ada isinya, nah, yang paling, paling gampang kena, yang paling pasti, minum dong, minum sih, semuanya juga bisa minum, akhirnya kadang-kadang gak dikenalin, ya ngelayang, ngelayang, jaman dulu pernah tuh, dikasih minum-minum tuh, untuk main musik gitu, ya kayak lagu baru, ini lagu lama nih, dimana, rasanya lagu baru terus ya, tapi, ya karena gak nyaman juga, gak lama di area itu gitu, kadang ngeliat, wah ini temen saya, yang kena narkoba kayak gini, ini kayak gini, dan alhamdulillah, temen-temen saya, bisa bounce back, dari lingkaran itu gitu, berarti ritualnya apa, kalau nulis lagu, yang substansial lah, walaupun dalam konten positif lah, mungkin ya, kalau di luar drugs gitu, ah udah gak, ritual, wah kalau itu ritual saya, saya memang pembaca buku, yang banyak, saya penonton film, jadi saya, biasanya, membuat lagu, berdasarkan, based on referensi tersebut, kalau temen-temen, oh bilang, oh saya, saya kasih tau, contoh lagu yang nyata, kan banyak-banyak orang yang bilang, loh banyak lagu, kan biasanya dari pengalaman pribadi, sebagainya, enggak, mau tau lagu yang, ada lagu di Indonesia, yang kalau punya produk, apapun itu, saya cuma perlu waktu 2 detik, untuk menjelaskan sebuah produk itu, dan orang udah tau produk itu akan tepat, begitu lagu cantik, cantik, kalau siapa yang mau bayar nih, kosmetik apa, paru apa, saya gak perlu iklan 10 detik, kalian cuma, cantik, keluar gambar iklan kalian, saya udah bisa jualan tuh, cantik itu, inspirasinya bukan, bukan dari orang semata, tapi dari sanglet, oh kok bisa ya orang Amerika, buat film, yang tampak dengan bahasa light, ringan, tapi punya kualitas angle, yang gambar rapat, dan cerita yang populer, lagu, iya selalu jadilah pretty woman, cewek cantik, Julia Robert, jadilah lagu cantik, itu dari film sebenarnya, oke ini pertanyaan terakhir ya mas, karena kita udah terburu waktu, terakhir, mas Yofi, saya menilai mas Yofi adalah, sebagai salah satu pilar pop Indonesia, saya udah ketemu om Eros Jarot, udah ketemu Eyang Titi, nah mas Yofi itu ada, tongkat estafet penting lah, pop Indonesia di tangan mas Yofi, dan itu terbukti ya gitu, nah yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana mas Yofi, menerjemahkan, atau mengejewantahkan, identitas pop Indonesia, di tengah banyaknya, pop-pop lain, pop Jepang, pop Korea, identitas pop Indonesia, menurut mas Yofi, seperti apa? Pop Indonesia yang aku tulis ya, itu sebenarnya adalah lagu-lagu yang, saya pakai dengan spirit Indonesia, dan sangat kuat, misalnya, saya selalu, sebagian lagu saya, dari entar nada diatonis, Dore, Mi, Vaso, Lasi, Do itu, saya memakai tangan nada, Dosi, Sol, Fami, Do, walau ke ujung, do, 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 itu nggak akan ditemukan di, di wilayah yang betul lain lain, hei, hei, ya, ya, hei, ya, itu di pantai-pantai Indonesia, Nah itulah ciri-ciri khas yang selalu ditempelkan Buat saya bangga menjadi musisi Indonesia Dengan punya karya Walaupun itu biatonis nadanya dan nada yang mendimia Tapi saya menyisipkan Indonesianya disitu Lalu saya sangat disiplin menggunakan bahasa-bahasa Indonesia Yang secara vokal Secara konsonan Menurut pertimbangan subjektif saya Itu sangat indah Bunyinya, seandainya aku bisa terbang Apapun itu Bunyi-bunyi itu kan dilahirkan dengan Dengan yang kalau ditranslate bahasa Inggris Belum tentu enak, tapi kalau pakai bahasa Indonesia Sangat akurat dan sangat bisa membanggakan Saya yakin saya bisa berdiri sejajar Dengan Korea dan apapun Dan terbukti ketika di tahun 2020 Lalu lagu Lagu telah mencinta menjadi lagu yang memenangkan Sebuah awarding di Seoul Untuk Mnet Asia Award Di situ bersanding dengan teman-teman dari Pemusik-pemusik seperti BTS dan NCT Oke Terima kasih Mas Yoki Teman-teman mungkin nanti kita akan Ngobrol lebih dalam lagi ya Masih banyak banget sebenarnya pertanyaan Tapi waktu harus kita good luck ya Sama-sama Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Sinuscoop episode Yovi Widianto Sampai jumpa di pengasipan-pengasipan lainnya Saya Sinol Pito Pabitul Lirik Bye-bye Sampai jumpa di pengasipan lainnya Terima kasih.